Sederlun Tim Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, BBPOM Banda Aceh bersama tim gabungan melakukan inspeksi mendadak ke beberapa pusat perbelanjaan di Banda Aceh. Sidak dilakukan dalam rangka pengawasan pangan menjelang hari-hari besar seperti tahun baru. Dalam kesempatan ini tim masih menemukan banyaknya kemasan pangan yang rusak namun dipajang untuk dijual kepada konsumen. Pemilik usaha pun diminta untuk tidak lagi memajang produk pangan yang kemasannya sudah rusak. Menurut petugas produk pangan yang kemasannya rusak sangat rentam terhadap masuknya mikroba yang kemudian berefek sebaik bagi kesehatan konsumen. Jadi teh hijau yang tidak punya izin edar. Nah untuk produk kador warsa itu dan rusak itu punya kemasan-kemasan yang berkaleng. Tadi kita hari itu di Suzia juga kita temukan yang kemasan rusak penyok itu. Ini terpaksa kita turunkan dari pajangan untuk dikembalikan di retur kayak disebut terkembali. Karena pihak disebut itu Suzia. Dari Banda Aceh, Budi Patria, Serambion TV. Dari Banda Aceh, Budi Patria, Serambion TV.